Terima kasih telah menonton Yaitu Polistoronto akhirnya merilis dengan warna gelap Gelapnya juga dengan warna Black Dove ya Karena kan edisi-edisi sebelumnya itu dia datang dengan warna cerah Seperti ada Tosca, ada kuning, terus ada Abu Muda, ada Coklat dan lain-lain ya Tapi kali ini untuk edisi terbaru di bulan Agustus 2022 Ya jadi dia memang udah rilis satu bulan lalu ya Dia rilis dengan dua varian warna, dua-duanya warna dasarnya Black Dove Di depan kita ini adalah varian warna Black Grey Satu lagi kita punya varian warna Black Red Kita tampilin dulu nih stride show-nya Jadi warna dasarnya itu dia masih hitam full Tapi dia bedanya dari corak-coraknya yang kecil-kecil itu warnanya merah ya Nah jadi bener-bener ya di upgrade dari segi look dan desain Kesan mewahnya dapet tapi tetap sporty ya Untuk spesifikasinya nggak ada yang dirubah Jadi masih sama persis sama edisi sebelumnya Langsung aja di video kali ini kita mau ulas secara singkat aja Let's go! Oke untuk Polizoruto ini dia beratnya di angka 14 kg ya Mulai kita terjun spek bagian atas dulu Ini dari handlebarnya ya Ujung-ujung dia 44 cm Bahannya sudah aloy Bulat-bulat ya karena ini dia memang road bike all around Jadi disini dia ada tulisan UUR sebagai logo dari merek yang dipakai ya Bagian bar tape-nya seperti ini Kalau kita zoom secara dekat ya Lanjut ke bagian brifter Dia pakai dari Sensa Reflex Jadi konfigurasinya 2x8 speed Dan khasnya Sensa dia shifting-nya seperti ini Ya kecil untuk turunin dan lebih dalam lagi Ini untuk naikin giginya ya Sama untuk bagian sebelah kiri juga seperti itu Bagian stem-nya disini dia 9 cm Bahan juga sudah aloy Dan di bagian samping kita ketemu logo P yaitu Polis-nya Bagian headset-nya dia pakai dari Guinea ya Dan ini head tube-nya udah oversize ya Di bagian depan head tube-nya itu kita juga ketemu lagi logo P alias Polis Ke bagian bawah ini bagian fork-nya dulu Rigit hide and seal ya untuk materialnya Warna dasar masih mengikuti warna dari framenya Yaitu black dove dengan corak-corak warna abu-abu di sebelah sampingnya ya Bagian hub-nya ini dia sudah pakai quick release ya Hub standar jadi pelor ini Dan di sebelah kiri kita ketemu dengan rotor serta pengereman disc brake-nya ya Jadi dia ini pakai mechanical disc brake alias ram kabel Bagian rodanya ini dia 700C Velg-nya alloy double wall Dan di sini dia ada silver-silver di seluruhnya Jadi ini memang velg yang kompatibel untuk rim brake ya Bagian pentil pastinya dia pakai presta Dan untuk bahan luarnya dia seperti ini 700x25C dari daily tire bawaannya Untuk bagian framenya disini berbahan hide and seal juga Seperti di bagian fork-nya Jadi untuk hide and seal dia detail-asasannya nggak sebanyak aloy ya Nah untuk alur kabelnya juga teman-teman bisa lihat Dia ini alur kabel yang keluar ya Jadi lewat bawah dari framenya Dan kita masuk ke bagian warnanya Dari tadi sudah kita sebut-sebut Ya ini adalah warna black dog Teman corak-coraknya itu dia warna abu-abu dan hitam juga ya Jadi di sini nih seperti di atas ada tulisan Toronto Nah ini paling garis-garis warna abu-abu Seperti di atas itu lalu di belakang sini ada lagi nih Corak-corak lagi di bagian bawah Ketemu tulisan Toronto dan juga barcode sepedanya Langsung kita ke bagian seat tube-nya Ini dia ergonomic frame geometry Ya dan terakhir itu di bagian frame paling besarnya Yaitu di bagian bawah sini Ini ada tulisan polis ya Cukup besar Baik di bagian kanan dan di bagian kiri juga ada Di sini kita ketemu lagi Satu slot untuk bottleneck Jadi kalau di sini dia polos Jadi dia cuma dapat satu aja ya Nah ngomong-ngomong soal geometri tadi Ini geometrinya dia cuma one size ya Alias size M 50 cm ini untuk seat tube-nya Lalu 53 cm untuk top tube-nya Dan untuk insimnya Insim itu dari atas ini ke tanah ya Itu dia 77 cm Bagian sadelnya nggak berubah Masih dari bawaan polis sendiri Ini ada logonya Dan dia ini nggak terlalu lebar sih Tapi kan nggak masalah kalau road bike Karena kita badannya menunggu ke depan Nggak terlalu menapak di saddle terus ya Pantatnya Di sini kita gantung juga pedalnya Jadi dia udah ikut bawaannya Tinggal dipasang aja Dan di bagian sini Ketemu reflektor belakang warna merah Seat pose ini dia steel 28,6 Dan udah quick release Untuk naik turuninnya Terakhir kita ke bagian giginya Yaitu dengan groupset 2x8 speed Sensor reflex Mulai dari depan aja Ya FD-nya ini sensor reflex Lalu untuk chandringnya Ini adalah satu-satunya titik yang diubah nih Karena ini dia mendapatkan gigi bawah yang lebih kecil dari sebelumnya Jadi ini dia 50 Belakangnya 36 Kalau yang sebelumnya itu dia 52 Belakangnya 42 Jadi untuk gigi kecilnya ini dia turun 6T Semakin enak lagi untuk kita nanjak-nanjak ya Bagian BB-nya dia pakai BB kotak Nih nggak kelihatan sih bearingnya Tapi dia udah bearing Nanti kita bisa lihat dari sebelah kiri ya Ke belakang dulu Ini untuk RD-nya sensor reflex 8 speed dengan konfigurasi 13-28T Ini adalah sprocket freewheel-nya seperti ini ya Dan kita masuk juga ke segmen sebelah kirinya Visualnya kita lihat dari bagian atas Ini nggak ada bedanya ya Jadi langsung kita terjun ke bawah aja Ini ketemu sama pengeremannya Mechanical disc brake Jadi ini rem kabel dari Yining Dengan ini rotor 160mm ya Di bagian frame-nya dia juga sama Corok-coroknya Nggak ada yang berubah ya Sama persis ke bagian kanannya Jadi langsung aja ke bagian bawah sini Ada barcode sepeda lagi Lalu ada di belakangnya stiker SNI Serta ini stiker dari RMB-nya Karena ini kan group element juga ya Nah ini dia untuk bagian BB-nya Kelihatan tuh ya Dia udah bearing untuk bawaannya Di bagian sini Ini kita juga udah dapet standar Standar samping udah dipasangin pakai baut Jadi nggak usah pusing-pusing lagi Untuk cari standarnya Dan di bagian belakang hub-nya juga sama Dia pakai quick release Dan demikian untuk review Dan spesifikasi lengkap Road bike ekonomis Andalan polis Yaitu Toronto Ini adalah edisi bulan Agustus 2022 Memang dia sebelumnya itu udah banyak ya Edisi-edisinya Tapi edisi kali ini Bener-bener dikasih warna yang elegan banget Yaitu warna Black Dog Cakep dan elegan sekali ya teman-teman Nah ngomong-ngomong soal ekonomis Ini dia memang di angka 2 jutaan aja Teman-teman udah bisa dapetin Sepeda yang sporty ini Di angka 2,5 juta rupiah Jadi memang ada selisih harga 100 ribu ya Dari sebelumnya dia naik sedikit Tapi itu nggak terlalu ketara banget Karena kita dapetin visual upgrade Yang look-nya semakin cakep Jadi teman-teman tinggal pilih aja Mau warna Black Grey atau Black Red Semuanya ready Bisa langsung cek link di deskripsi Karena sudah tersedia Tokopedia, Shopee, Lazada Dan juga Whatsapp Kalau teman-teman mau tanya-tanya Dan juga order bisa disitu semua ya Bisa juga datang ke toko Untuk lihat unitnya secara langsung Dan itulah Polis Toronto edisi Agustus 2022 Gimana kesannya? Tinggal drop di komentar aja Kita ketemu di video berikutnya Terima kasih Salam gue Siria hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati